I can see it drop in the ocean Dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya Akter dan presenter Marcel Chandrawinata Mengaku tengah mempersiapkan rencana Untuk melepas masalah jengnya pada tahun depan Salah satunya dengan menabung Menabung harus pak tentu Kalau gak gak nikah-nikah Tahun depan sih udah pasti lah Cuma lagi cari-cari dulu tanggal yang bener yang bagus Tanggal berapa, bulan yang bagus apa Dimananya juga harus Ini masih-masih nyari sih Kalau mental kalau ditanya orang Kapan mau nikah siap mental apa Gue tanya nyokap bokap gue aja Waktu nikah siap atau gak Gak tau Tapi ya Lakukan lah Dan kalau menurut gue Kalau misalkan kita gak ada jumping stone Gak ada loncatannya sama sekali Kita gak bakal ngapa-ngapain Dan menurut gue sih Gol gue tinggal satu itu doang sih Karena punya anak sih Kemantapan hati Marcel Chandrawinata Untuk segera menikah pada tahun depan Selain karena faktor usia juga merasa Sudah menemukan tempatan hati yang tepat Walau mempunyai banyak perbedaan karakter Udah udah cocok Walaupun sering berantem Tapi perbedaan yang membuat kita Menjadi lebih dekat sih Karena kalau misalkan Kita sama banget ya flat Ini karena kita berbeda sekali Jadinya kita complete each other Tergantung sih kalau gue lagi capek Gak ada yang ngalah Tapi ngalahnya besoknya Waktu kita udah calm down Udah sedikit tenang Udah sedikit Udah sedikit apa ya Udah sedikit berpikiran jernih lah gitu Jadi baru kita omongin Tapi kalau waktu berantem sih Kadang-kadang sih berantem mulu Setelah sempat terpuruk Akibat penggunaan obat-obat yang terlarang Pesenetron Eza Gionino mulai menata diri kembali Kehadiran kekasih baru bernama Meza Telah banyak membawa perubahan dalam diri Eza Apa ya, paling gak ini salah satu hikmah gue juga gitu Setelah kias kemarin itu Gue ketemu dia gitu Ya gue sih nyebutnya dia salah satu hikmah Dari yang kemarin terjadi ya gitu Ya salah satunya sih dia Dia sih bener-bener membantu gue banget Bener-bener membantu gue banget Dengan cara Ya dia pertama dia ngerti ya Mungkin karena dia selalu psikologi ya gitu Dia mengerti bagaimana Apa ya, bagaimana mengerti Cara menanggepin gue gitu Terus ya dia juga apa ya Dia bener-bener ngarahin gue banget gitu loh Ke arah yang bener banget sekarang Jadi ya itu gue bersyukur banget punya dia sekarang Lepas dari gue jelasin Dia udah ngobrol juga sama keluarga Dan dia juga Buat gue dia perempuan yang pintar juga Dia pelajarin sendiri Dan dia bukan cuma denger dari satu pihak Tapi dia bener-bener Melihat dari semua sisi Dan hubungan Eza dengan Meza kali ini Berbeda dengan kisah asmaranya yang terdahulu Untuk yang ini Eza menyatakan sangat serius Bahkan siap untuk melepas masalah jangnya Ya jalan serius Ya pasti serius lah Sekarang sudah bener-bener serius ini Kalau ngomongin target sih Gue sih gak bisa ngargetin banget ya gitu Karena sekarang kan dia juga lagi fokus Menurut inskripsinya Jadi ya udahlah kita fokusin itu dulu lah gitu Untuk saat ini sih Ya kita harus lakuin priority Harus kita lakuin dulu kan Prioritas dia ya kuliah Prioritas gue sekarang Jalamin syuting dulu Ya untuk Untuk apa ya Untuk ke depannya juga kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!